IKW Universitas Mohamad Sroegi Jember meriahkan HUT RI dengan lomba tradisional, Freedom Public Jember, suasana penuh keceriaan dan semangat kebersamaan mewarnai perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 di lingkungan Ikatan Keluarga Wanita, IKW, Universitas Mohamad Sroegi Jember. Berbagai lomba tradisional yang unik dan menarik menjadi daya tarik utama dalam acara ini. 21 Agustus 24, para anggota IKW UMSJ terlihat antusias mengikuti lomba-lomba yang telah disiapkan, seperti lomba memasukkan benang kejarum, lomba injak balon ceria, dan lomba sunggi tempeh. Lomba-lomba ini tidak hanya menguji ketangkasan peserta, tetapi juga menjadi ajang untuk melepas penat dan memperat tali silaturahmi. Acara perlombaan ini dihadiri oleh Ketua IKW Jember, Dr. Randa Priwahyu Hartanti, MPD, yang juga merupakan istri rektor Universitas Mohamad Sroegi Jember, UMSJ. Dalam sambutannya, Priwahyu, yang juga sebagai Ketua Gabungan Organisasi Wanita, GOE, Kabupaten Jember menyampaikan pentingnya ikut serta memperingati HUD RI setiap tahunnya sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa para pahlawan, dengan menggelar berbagai lomba tradisional, kami ingin mengajak seluruh anggota untuk turut serta memeriahkan HUD RI yang ke-79 ini, ujar Priwahyu. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya bangsa dan lebih memperat tali persaudaraan. Setelah rangkaian perlombaan selesai, acara dilanjutkan dengan rapat bulanan IKW yang diadakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP, UMSJ. Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai program kerja IKW untuk kedepannya, serta evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, perayaan HUD RI tahun ini sangat istimewa bagi kami, ungkap Bu Atik, salah seorang anggota IKW. Selain bisa berlomba dan bersenang-senang, kami juga bisa saling berbagi cerita dan pengalaman dengan teman-teman. Dengan suksesnya acara perayaan HUD RI ini, diharapkan semangat kebersamaan dan nasionalisme semakin tumbuh di kalangan anggota IKW Universitas Muhammad Sroegi Jember. Humas UMS